mempersiapkan sterilisasi pipet pipet ini akan kita pergunakan misalnya untuk pekerjaan mikrobiologi tapi pipet ini sebelum kita pergunakan itu harus disterilkan bagaimana cara mensterilkannya sebelum mensterilkan kita harus persiapkan dulu pertama ujungnya ini kita sumbat dengan kapas tujuannya apa? supaya tidak ada kontaminasi dari udara melewati ujung dari tabung ini setelah itu sebelum kita sterilisasi kita harus bungkus dulu dia kenapa? harus dibungkus supaya betul-betul mempersiapkan pipet ini dalam kondisi yang steril caranya bagaimana? caranya adalah ujungnya kita siapkan dulu kertas yellow page kemudian kita bagi dia menjadi dua bagian bagian yang pertama setelah dibagi rata dua bagian ujung yang pertama ini kita letakkan di sini ujung pipetnya kita letakkan ujung ketemu ujung setelah itu kita lipat dia ke arah dalam lipat ke arah dalam kemudian ini bagian ini yang 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 ke arah dalamnya di bagian dalam itu kita lipat seperti ini kita lipat pastikan dia betul-betul mentok di bagian ujungnya ini terus kita gulirkan kita gulirkan atau kita dorong dia betul-betul harus rapat supaya tidak ada celah yang mungkin tersisa setelah itu ini kan masih ada sisa ini kita sambung supaya betul-betul supaya kita sambung nih ujungnya kita taruh di sini terus kita lipat lagi terus sampai dia rata sampai dia tidak ada lagi tempat yang tersisa sudah nah pangkalnya ini kita lipat untuk menandakan bahwa ini adalah bagian dari ujung bukan bagian dari ujung dari si pipet tetapi bagian dari dekat dengan balofnya nah ini kita biasanya ini diikat dengan mempergunakan benang ya benang kasur ini kita ikat supaya tidak terlepas nah disini juga kita harus kasih marker misalnya disini kasih tanda berapa ini 0,1 mili atau mili atau 0,1 mili pipetnya supaya tidak tertukar nah setelah ini diikat sudah siap nah ini siap untuk disterilkan dengan mempergunakan oven atau dengan mempergunakan otocloss juga bisa nah setelah disterilisasi ini berarti bisa kita gunakan untuk kita memindahkan biakan mikroorganisme atau untuk melakukan semua pekerjaan mikrobiologi jadi semua alatnya itu harus steril gimana cara membukanya katakanlah ini sudah steril sudah keluar dari otocloss sudah steril ya cara membukanya cukup dengan kita kita goyang kita putar ke kiri ke kanan di bagian tengahnya supaya terlepas kita putar nah yang kita putar atau yang kita buka pertama kali itu adalah bagian pangkalnya bagian sebelah sini yang ada lipatan ini ya kita buka baru nah ini kita pakai baluf misalnya jangan sekali-sekali mempergunakan mulut pakai baluf nah setelah dekat setelah semuanya siap dengan mempergunakan api bunsen sudah siap di sekitar sini baru ini kita buka di bagian ujungnya ini kita buka jangan sekali-sekali kita membuka ketika dia belum siap semuanya karena ini kita harapkan di bagian ujung tempat kita mengambil sampel itu harus steril terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih